Halo teman-teman Superuser Pada video kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux yang bernama Alpine Linux Alpine Linux ini adalah distro Linux yang ukurannya kecil dan ringan Tadi disebut dengan istilah lightweight Alpine Linux dibangun berbasis muscle libc untuk c-standard library-nya dan ucbox Instalasi versi minimalnya hanya butuh 130MB disk space Sementara untuk container itu ukurannya tidak lebih dari 8MB Ini salah satu contoh Alpine Docker container Versi 3.17.0 Ukurannya 3MB lebih Ini menjadi salah satu cara untuk memperkecil ukuran container Itu base-nya pakai Alpine Nah cikal bakal Alpine sebenarnya itu dimulai dari Linux router project Distribusi Linux yang bisa muat dalam floppy disk atau diskette Ukurannya 1.44MB Nah LRP ini dari namanya router project Dipakai untuk sebagai router Sebagai router Tin server, tin client, perangkat network dan embed system LRP kemudian di fork menjadi Linux Embedded Appliance Framework atau lib project Kemudian lib inilah yang di fork menjadi Alpine Linux Jadi Sejak dari LRP memang ukurannya sudah sangat kecil Kemudian dipakai sampai di Alpine Linux Image Alpine Linux tersedia dalam 8 versi Standar, extended, ada tambahan paket dibanding standar Netboot untuk boot lewat network PXE Kemudian ada untuk Raspi, generic ARM, arsitektur ARM Versi 7 dan yang 64 bit Kemudian ada mini route file system yang untuk carut yang lebih kecil Kemudian image virtual machine Dan image untuk send hypervisor Untuk mendapatkan image nya download di alpinlinux.org Untuk tutorial install Di video ini menggunakan virtual box Kita set RAM nya 512 di X1 giga ISO image nya pakai Alpine virtual Versi 3.17.0 Ukurannya hanya 49 MB Jadi untuk mencoba-coba distro ini Tidak terlalu banyak file yang harus di download Hanya 49 MB Kemudian kita pasang network Satu untuk adapter satunya pakai NAT Supaya bisa connect internet Kemudian yang kedua Host only Supaya bisa kita remote dari host OS Baik kita siapkan dulu virtual machine Untuk install alpin nya Alpin Tipenya linux versi linux 64 bit Next Memory 512 Next Terus Sampai kita isi Untuk disk nya 1 giga Create Kita setting dulu Storage Pilih ISO nya Atau choose disk file Browse ISO nya Network nya Adapter 1 pakai NAT Adapter 2 pakai host only Oke lalu kita start Default login nya Usernya pakai root Tanpa password Untuk setup nya Kita jalankan command Setup alpin Oke ini Pertama Milih keyboard layout Kita jawab Enter saja Itu sama dengan Menjawab yang ada Di dalam kurung non Tanpa Pemilihan Apa Tanpa memilih Keyboard layout Enter Ini masukkan Host name Misal Alpin .musaamin.web.id Enter Oke ini Interface yang terdeteksi ETH 0 Dan ETH 1 NAT Dan host only Yang tadi Kita enter saja sampai selesai Ini akan memakai DHCP Untuk manual network configuration Kita jawab no Atau enter Ini mengkonfigurasi network nya DHCP nya dapat Oke Masukkan untuk password Kita set password nya Lalu untuk Time zone nya Kita masukkan Webay Asia Jakarta Untuk Proxy Tidak ada proxy Enter Untuk NTP client Kita pakai Crony Level Kemudian Ada mirror Mirror Repository nya Ini Kita akan pakai Nomor 1 Kita tekan Spasi aja Sampai selesai Ini masukkan 1 Sudah default 1 Lalu Kita bisa Enter Langsung Untuk Membuat User Kita Know aja Enter Default Untuk SSH Server Kita pakai Open SSH Pemilihan SSH server nya Open SSH Ini SSH login nya Route Bisa login Tapi dia Tidak boleh login Pakai password Harus pakai key Nanti kita ubah Sementara Kita enter Saja dulu Ini juga Ini minta SSH key Tidak ada SSH key Kita enter Saja dulu Lalu ada Ini pemilihan Dix Terdeteksi Ada SDA 1 giga Kita masukkan SDA Enter SDA SDA Ini mau dipakai Sebagai apa Sebagai sistem Kita masukkan Sys Lalu enter Lalu ini Resdix Kita jawab Y Enter Sekarang Proses Installing Baik Instalasi Sudah Selesai Kita Restart Dan Jangan lupa Lepas Remove Virtual Drive nya ISO nya Force Unmount Ini sekarang Sudah Boot Alpin Yang Sudah Terinstall Status nya Semua Oke Tidak ada Masalah Sekarang Kita login Dengan user root Dan Password Oke Pertama Kita Coba cek Jaringan nya Oke Terdeteksi 3 interface TH0 TH1 Dan LO Toolback IP nya Semua sudah ada Kita tes ping Ke Internet Google Oke Tidak ada Masalah Untuk Repository nya Itu di DTC APK Repository Nah ini adalah Fire repository nya Yang aktif Yang main Kita mau aktifkan Yang community Oke Kalau kita update Package manager nya Diberi nama APK Alpin Package Keeper Oke Untuk upgrade Kalau mau mencari Paket Misalnya Yang terbiasa Pake nano Ini Default nya Pake vi Coba kita Cari nano Ada Kita install APK At Nano Oke Sudah terinstall Kita coba jalankan Sudah terinstall Nano nya Sekarang kita mau Tes Remote SSH Tadi itu Harus Login Pake key Sementara Kita Server belum Ada key nya Kemudian Ini Tidak boleh Login Pake Password Kita jawab yes Dulu Ini Konfigurasinya Nanti bisa Dikembalikan lagi Password authentication Kita jawab yes Kita Hilangkan Comment nya Save Untuk Restart Service nya Slash Etc Ini Di SSH Restart Oke Jalan Kita cek lagi IP nya Tadi berapa 56.6 Oke berhasil masuk Sekarang kita sudah bisa Remote Alpin nya Kita cek Hasil instalasi Untuk virtual ini Berapa yang terpakai DF Yang terpakai Untuk Di Partisi Root Di root nya Hanya Hanya 52 Hanya 52 Saja Masih Tersisa 347 Mega Untuk Pemakaian Memory Dari 512 Coba kita Install Atau 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 Ini apk Ad Bukan install Oke Yang terpakai 46 Mega Oke Jadi Cukup kecil Pemakaiannya Jadi yang membutuhkan Distribusi Linux yang Kecil Dan Apa Aplikasi Atau kebutuhan Yang bisa dipenuhi Oleh Alpin Coba Ngoprek Pakai Alpin Untuk Informasi Lainnya Silahkan baca Di Wiki Ada Wiki Pemakaian Di Wiki Alpin Linux Di Wiki Alpin Linux Org Jadi Seperti itu Pembahasan kita Kali ini Tentang Alpin Linux Selamat Mencoba Dan Sampai ketemu Lagi Di Video Video Selanjutnya